Korea Selatan berencana mengembangkan senjata nuklir di tengah meningkatnya ketegangan dengan Korea Utara dengan program rudal nuklirnya. Presiden Korea Selatan, Yun Suk-yul, telah menegaskan rencana ini jika masalah nuklir Korea Utara semakin serius. Menurut Presiden Yun, Korea Selatan memiliki kemampuan sains dan juga teknologi untuk mengembangkan senjata nuklir. Presiden Yun mengatakan sekutu sedang mendiskusikan mengadakan latihan militer gabungan baru termasuk latihan yang melibatkan sarana pengiriman senjata nuklir. Namun Presiden Amerika Serikat Joe Biden membantah bahwa Washington sedang mempertimbangkan latihan nuklir bersama Korea Selatan.